Kembali lagi di Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta, edisi Minggu 19 Juni 2022. Kali ini media Suara Semesta mengangkat informasi tentang Kecelakaan kapal di perairan Pantai Cermin, 2 ABK, tewas. Kecelakaan maut terjadi di perairan Pantai Cermin yang melibatkan kapal nelayan dengan kapal kargo. Akibat kecelakaan ini, 2 orang anak buah kapal atau ABK tewas. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada Kamis 16 Juni. Kecelakaan melibatkan KM Azmi, kapal ikan jenis Tangkul Kepiting, yang karam setelah ditubruk kapal superkargo peti kemas. Sedangkan jasad kedua ABK yang tewas baru ditemukan pada Sabtu 18 Juni 2022. Juru bicara Basar Nasmedan, Sariman Sitorus, menyampaikan kecelakaan ini bermula saat KM Azmi berangkat dari Pagurawan menuju laut untuk menangkap Kepiting. Sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat, kapal motor yang berada di sekitar jalur perlintasan kapal-kapal niaga melakukan Lego jangkar setelah selesai melabuhkan tangkulnya dan berniat beristirahat sembari menunggu hasil tangkapan. Namun, nah, sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat melintas sebuah kapal superkargo peti kemas dari arah belawan dan langsung menabrak KM Azmi yang sedang Lego jangkar dan seketika KM Azmi hancur dan tenggelam, kata Sariman Minggu 19 Juni 2022. Namun, kapal superkargo yang tidak diketahui namanya itu tetap melanjutkan perjalanan, meninggalkan lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, 4 orang ABK kapal menjadi korban. Namun, 2 orang ABK yakni Esafi'i 44 tahun sebagai nakoda dan Soherman 42 tahun yang merupakan warga Pagurawan Kabupaten Serdang Bedagai berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan. yang melintas dan dibawa ke pos Babin Potmar, Pantai Labu. Sedangkan 2 orang rekannya Sutris, 44 tahun, dan Si Itam, 40 tahun, hilang dan akhirnya ditemukan pada Sabtu pagi dalam keadaan meninggal dunia. Korban kedua Si Itam ditemukan dalam keadaan meninggal dunia berjarak sekitar 23 nm arah timur dari lokasi kejadian. Korban selanjutnya dievakuasi ke kapal nelayan dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan, ucap Sariman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati.